Untuk eksterior sama interior itu Gak terlalu banyak bedanya Yang paling banyak bedanya Itu ada di Mesinnya Oke, halo semuanya kembali lagi di Fredbanief Dan lagi-lagi kita masih ada di Bangkok Motor Show Sebelumnya kita udah bahas Expander, yang versi hybrid Sekarang kita mau bahas, ini nih Pajero Sport facelift Tapi, kalau kalian lihat eksteriornya Mungkin facelift ya biasa lah ya Perbedaannya gak banyak dengan Yang non facelift, tapi yang Perbedaannya paling banyak, ada pada mesinnya Yang sebelumnya itu pake 4N15, yang ini Pake mesin 4N16 Jadi dia mesin baru Dan menggunakan material yang baru juga Sama-sama masih pake aluminium alloy Tapi diklaim lebih kuat dibandingkan Dengan model sebelumnya Dan displacementnya juga beda Dibandingkan dengan 4N15, sambil kita Buka mesinnya aja ya Jadi kalau 4N15 itu kan 2440 240 sekian cc, yang ini jadi 249 Lebih kecil Nah, kalau yang ini dia stroke-nya lebih kecil 0,1 mm Iya, cuma 0,1 mm Masih berat Dan Ternyata ini wrapping ya Jadi ini yang Elite Edition Jadi dia tuh punya model terbaru Namanya Elite Edition Dimana dipajang di bagian depan situ Bentar lagi mau press conference Sama yang ada di atas Dan untuk yang unit ini Itu udah ada modifikasinya Mulai dari wrapping di bagian sini Sampai Velg dan bandnya diganti Aslinya gak kayak gini Aslinya yang kayak gitu Oke Nah, mesinnya bisa kita lihat Tampilannya aja udah berbeda total ya Dimulai dari covernya berbeda Terus disini bagian turbo juga beda Tapi ini bukan mesin terbaiknya dia Karena Triton punya 2400 cc 4N16 Biturbo Dimana tenaganya sampai 204 PS Dan torsinya Itu sampai 470 Nm Yang ini Tenaganya sama torsinya Masih sama kayak kurang lebih yang lama Cuma dia sudah Lolos Euro 5 Jadi kalau yang lama itu 4N15 itu Euro 4 Yang ini sudah Euro 5 Dan powernya Kita bisa lihat disini ya Nah 2400 cc Hyper power 2400 cc Elite edition 4 wheel drive Tenaganya 184 PS Lebih besar 3 PS Dibandingkan dengan yang lama Dan torsinya 430 Nm Tapi yang menarik adalah Torsinya itu didapetin Dari 2250 RPM Hingga 2500 Di bawah Dan Untuk peak powernya Ada di 3500 RPM Nah Yang mungkin teman-teman akan kecewa Karena Pajero Sport yang lama Itu Pakai Transmisi otomatis Dalam percepatan Yang sekarang turun jadi 6 percepatan Tapi menurut PC-BC Dari press listnya Yang gue baca ya Sekarang Dia bloknya Sama Silinder headnya Dia pakai aluminium alloy Yang campurannya berbeda Terus Dia pakai Taming chain Dan kalau misalnya kita lihat Dia belum pakai electric fan Dia masih pakai Fisco fan Jadi Masih ada Rasa-rasa Mobil tambangnya lah ya Tapi kita bisa lihat Bahwa ini mesin dia padat banget Jadi kayaknya Buat dimodif-modif Atau Dimacem-macemin Ruangnya itu agak Sikit terbatas Terus dari depan Ini kita lihat ya Dia tuh Masih sama Desainnya Persis plek-ketiplek Seperti Pajero Sport Generasi ini Yang sudah facelift Tapi di facelift kedua ini Dia punya grill berbeda Ada Honeycomb nya Di bagian sini Tapi warnanya Dibikin hitam Glossy Sampai ke Bagian sininya nih Jadi kalau yang Model kemarin itu Untuk List di bagian Dalam Lampu depannya Itu dia kan Krum ya Ini dibikin Jadi warna hitam Dan untuk Bagian dynamic shieldnya Ini juga warnanya Hitam Dibikin Hitam keabu-abuan Glossy Ke bagian bawahnya Sini juga beda Ada sensor parkir Lampu sini Masih sama Gak ada bedanya Terus di bagian bawah sini Nah Ini desainnya Dibikin berbeda Sedikit Terus ke samping Hampir gak ada bedanya Sama sekali ya Masih sama Cuma di atas sini Dikasih warna hitam Sama yang gue lihat Di bagian atas itu Dia juga pakai Blacktop ya Atasnya itu dibikin Hitam Dan Untuk yang versi ini Dia gak dapet Sunroof Sunroofnya hilang Di belakang lagi Masih sama persis Dia Lelis belakangnya ini Krum menjadi hitam Lelis bagus menurut gue Belakangnya juga Dibikin berbeda Di bagian sininya Tapi sekali lagi Kalau kalian sekilas Itu mungkin gak terlalu kelihatan ya Si Elite Edition ini Bedanya sama yang biasa Ya Masih mirip-mirip Kayak yang Facelift terakhir lah Lampunya pun juga sama Dan kita buka Bagian belakang ya Sudah pakai Power backdoor Dan bagian sini juga Masih sama Gak ada audio rockford ya Di bagian ini ya Kalau disini harganya Sekitar 1,6 juta baht 1,6 juta baht itu Mungkin sekitar Hampir 700 juta kali ya 600 jutaan Tapi dia sudah 4 wheel drive Nah Bagian interiornya Bisa kita lihat Dia sekarang punya kombinasi Warna yang lebih berani Ini kombinasinya itu Warna merah Merah yang agak gelap Merah apa ya Burgundy Nah ini power window nya Sudah pakai All auto power window ya Jadi Gak cuma yang bagian Pengemudi aja Tapi semuanya sudah all auto Ada Aksen Black piano nya Di bagian sini Dan Untuk silver-silver nya Ini dibikin Warna abu-abu gelap Dan disini ada twitter Ada tulisan Pajero Sport disini Sebagai list nya Dan Wow Dia ada Lambar support nya Buat di bagian belakang Kalau kita masuk ke dalam Warna merahnya itu Berlanjut sampai ke bagian sini Sampai ke bagian sini Tapi tengah-tengahnya Warna hitam Dan yang bagian tengahnya ini Dipegang itu Agak beda rasa kulitnya ya Karena dia pakai namanya Heat guard Biar katanya Lebih adem Dibandingkan dengan Pakai kulit biasa Gue gak tau seberapa adem ya Tapi Dia tuh gak ada Ventilated seat Atau heated seat nya Jadi ya Begitu aja Cuma main di bahan aja Sama Linear atasnya Dia jadi warna hitam Full black Dan kerasa Jadi lebih mewah sih Terus Setir Ini yang paling banyak Jadi kontroversi Karena setirnya jadi sama Kayak punya X-Force ya Sebenernya bukan jadi sama Kayak punya X-Force Tapi emang Mitsubishi yang sekarang ini Dia setirnya itu Pakai common parts yang sama Cuma karena pertama kali Setir model ini keluar di X-Force Jadi kesannya ini Setirnya X-Force Padahal gak Ini adalah setirnya Mitsubishi Dan speedometernya pun juga Jadi sama kayak Punyanya X-Force Desain-desain dan Kawan-kawannya Nih Kelihatan dari sini ya Full LCD 8 inci Ini kan X-Force banget nih Jadi sama persis Nah cuman Dia dapet pedal shifter Yang sama kayak model sebelumnya Karena setirnya Spoke yang makin kecil Ini Jadi kelihatan gede banget loh Bagian dininya Pedal shifter ya Dan masih pake Aluminium ya Sama Untuk bagian listnya ini Dia bukan pake warna silver Dia pake abu-abu gelap Jadi kelihatan lebih mewah Nah Terus Ke bagian tengah Head unitnya masih sama Dia ada Nano EX nya Terus untuk 4WD nya Ini ada 2H 4H 4H dengan locker Pencet ke bawah Jadi 4L dengan locker Ini buat yang metal Lebih ekstrim lagi ya Dan disini ada untuk Heal decent control nya Dan ada Untuk ini nih Terrain mode nya Nah terus disini Ada A diputar tulisannya off Ini ternyata dia ada Auto start top nya Jadi kalau kita lagi berhenti Dia bisa matiin mesin Terus Ada untuk Differential lockernya Itu on off nya bisa dari sini Jadi tombol nya Bisa mencet atas sama bawah nih Dan Mungkin temen temen bingung Kenapa ada tombol HDMI disini Iya Karena di bagian belakangnya sini Ada sebuah layar Dimana kita bisa pake buat nonton Dan di pinggir kiri kanannya ini Ternyata ada Ini buat USB Sama ini buat HDMI Yuk kita liat yuk ke belakang sekarang Oke Sekarang kita ke belakang Aduh Enak nih ya Kalau ada pegangannya di bagian sini ya Di belakang sini masih sama Cuma atasnya warnanya hitam Terus disini Ada untuk pengaturan buat AC nya Nah ini Kalau kita buka Jadi sebuah layar Ini belum touchscreen ya Jadi kalau kita mau ngatur Ada tombol di bagian sini ya Tapi ini kapasitif ya Jadi gak terasa Kalau kita pencet Nyalainnya disini Wih nyala loh Terus Di bagian bawah sini Kita bisa Nyolokin sesuatu Dengan Kapasinya sampai 150 Watt Ya Nah disini ada Buat USB 2 biji Jadi kalau misalnya kita mau ngecas Bisa dari sini Ada armrest Seperti biasa Nah ini bisa kita pilih USB HDMI Atau AUX Jadi kalau Kita punya Nintendo Switch ya Kita colokin disini Colokin HDMI nya kesini Kita bisa main Nintendo Switch Dari layar ini Lebih gede Kalau PS5 gimana Kayaknya gak bisa deh Karena dia cuma 150 Watt doang PS5 tuh lebih gede Daripada 150 Watt Setau gue ya Ini kalau oke gimana Oh enter Oke Cuma bahasanya bahasa Thailand Gue gak begitu ngerti ya Dan seperti halnya Mitsubishi Pajero Sport yang kita kenal Dia sudah ada adasnya ya Jadi ada adaptive cruise control nya Terus dia ada land shooting assist nya Dan sudah ada blind spot monitoring nya juga Jadi kurang lebih facelift yang kali ini itu Untuk eksterior sama interior itu Gak terlalu banyak bedanya Yang paling banyak bedanya Itu ada di Mesinnya Karena mesinnya bener-bener beda Baru Dan transmisinya pun baru Dan figur untuk Konsumsi bahan bakarnya Bisa kita lihat disini nih Seneng ya Gue kalau Beberapa kali Keluarga negeri itu Kalau kita ke Showroom atau Motor show Biasanya ada informasi Seperti ini Yang sudah disertifikasi Saat pemerintah sana Jadi Si ATPM itu gak bisa asal klaim Oh kita segini Kita segini Tapi ada lembaga usinya tersendiri Dari negara masing-masing Sehingga Angka-angka ini itu bisa comparable Antara mobil satu sama mobil lainnya Karena kalau misalkan Ngetesannya beda-beda Itu gak comparable Nah Disini Ini untuk emisi gas buangnya Sekarang jadi 185 gram per kilometer Terus Konsumsi bahan bakarnya sekitar 7 liter per 100 kilometer kombinasi Jadi sekitar 14,3 kilometer per liter Dan untuk dalam kota itu 8,4 Luar kota sekitar 6,3 liter per 100 kilometer Dan harga mobil ini sekitar 1,689 juta bat Atau seperti yang gue bilang tadi Sekitar hampir 700 juta Atau 700 jutaan kali ya Karena 1 juta bat itu sekitar 430 juta rupiah Itu aja mungkin video kita kali ini Buat teman-teman yang penasaran Yang mau mobil apa aja Yang baru di Bangkok Motor Show Dan kemungkinan akan masuk ke Indonesia Kalian bisa lihat playlist yang ada di bawah Karena Bangkok sama Jakarta itu Kurang lebih mirip-mirip mobilnya Sampai jumpa di vlog berikutnya Jangan lupa untuk like dan subscribe Buat kalian coba opininya gimana Soal mesin baru si Pajaro Sport ini Comment di bawah Bye-bye